Selamat pagi Dalam hal ini kita menjadi remaja yang unggul dalam belajar bebas narkoba dan menjadi generasi berencana Nah anak-anakku sekalian di slide tertulis teruslah belajar menjadi kualitas remaja yang berkualitas Yang pertama apa yang harus dilakukan yaitu harus memiliki ketampilan hidup yang baik Yang kedua kalian diharapkan harus terus belajar dan pantang menyerah Lalu yang ketiga bebas penyalahan narkotika dan menjadi generasi berencana Nah anak-anakku sekalian coba dilihat di dalam slide ketampilan hidup Apa saja sih ketampilan hidup yang harus dimiliki Nah di dalam gambar itu kalian bisa membaca Ada komunikasi, ada kaya hidup, ada tetap tenang, bisa mengatasi stres, bisa berhubungan baik dengan orang lain Nah hal-hal itu sebenarnya apa maksudnya Maksudnya disini yaitu ketampilan hidup atau life sky adalah Kemampuan untuk beradaptasi dan menunjukkan perilaku yang positif kepada orang lain Yang akhirnya memampukan diri kita, diri kalian untuk menghadapi tuntutan dan tantangan kehidupan sehari-hari secara efektif Berdasarkan WHO 1997 Nah disini ada 10 hal yang akan kalian pelajari untuk mendapatkan ketampilan hidup yang baik Nah apa saja disini Yang pertama yaitu ketampilan dalam mengambil keputusan Apa saja yang ingin kalian putuskan dalam hidup Apa saja yang ingin kalian putuskan dalam belajar misalkan Itu kalian harus pandai memilih dan memutuskan mana yang baik untuk kalian Lalu yang kedua yaitu bagaimana kita mampu dalam mengecahkan masalah Setiap orang pasti punya masalah Pasti punya problem Nah disini bagaimanakah cara kita agar mampu menyelesaikan membecahkan masalah itu secara bijak Yang ketiga apa? Nah mampu berpikir dengan kritis Jadi segala informasi yang kita terima itu kita pikirkan Kita cermati Lalu kita pikirkan oh seperti ini loh sebenarnya informasi itu yang benar Dan informasi ini loh yang tidak benar Sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih bijak dalam menghadapi sebuah informasi Lalu yang berikutnya disini berpikir yang kreatif Nah setelah mampu berpikir kritis kita akan mampu membuat suatu kreasi Kreatif dalam membuat sebuah keputusan Berikutnya apa? Nah ketika kita sudah kreatif Kita diharapkan mampu berkomunikasi dengan efektif kepada orang lain Kita harus tahu anak-anak bagaimana kita berkomunikasi dengan orang tua Dengan teman Dengan adik Atau dengan siapapun yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda dengan kita Nah untuk bisa efektif komunikasi kita harus mampu melihat perbedaan dengan siapa kita berkomunikasi Yang berikutnya Membina hubungan Ketika kita sudah tahu tadi ya Kita komunikasi dengan siapa maka kita mampu menjalin hubungan dengan baik Jadi misalkan kita dengan adik Maka kita harus tahu bagaimana sih ngomong dengan adik Sehingga hubungan kita dengan adik bisa lebih baik Atau dengan bapak ibu guru Atau dengan orang tua Atau dengan tetangga Seperti itu ya Yang ketujuh Nah menyadari diri maksudnya apa Ketika kita menjalin hubungan Kita tahu oh diri kita ini siapa sih Apa maksud dan tujuan kita Bagaimana diri kita Sehingga kita tidak terpengaruh dengan hubungan apapun yang relasinya menjadi negatif Kita harus tahu tujuan kita, kemampuan kita seperti apa Yang kedelapan Nah kita dibelajari untuk bersikap empati Untuk mengerti kondisi orang lain Tidak memaksakan kehendak kita Ada kalanya kita dalam berhubungan dengan orang lain Kita menyadari kita kebutuhannya apa Tapi kita tidak tahu kebutuhan orang lain apa Sehingga kita marah Sehingga kita memaksakan kehendak Itulah yang namanya kita belajar untuk berempati Mengerti kondisi orang lain Nah yang berikutnya yang kesembilan Mengendalikan emosi Setelah kita tahu sudah kita empati Kita kebutuhan apa Orang lain bagaimana Kita mampu mengendalikan diri kita Mengendalikan emosi kita Nah perlu dikarisbawahi Emosi itu bukan marah Emosi adalah segala sesuatu yang kita rasakan Bisa sedih, bahagia, senang, cemburu, marah juga Nah emosi-emosi yang itu adalah hubungannya dengan perasaan Dan berikutnya Yang terakhir Mengatasi rasa stres Kenapa? Karena tidak semua yang kita inginkan Itu dapat kita raih dengan secepat yang kita inginkan itu Ada kalanya harus menunggu Karena menunggu kita bisa stres Nah bagaimana kita mengatasi permasalahan itu Mengatasi rasa stres Termasuk bagaimana kita mengatasi Belajar dari rumah Yang memang seharusnya tidak kita inginkan Benar bukan? Nah anak-anakku Apa yang harus dilakukan oleh Senemamania? Nah kalian kan sudah menjadi bagian warga dari Senemaya SMP Negeri 5 Batu Maka untuk mencapai keterampilan hidup yang baik Remaja pada umumnya Dan kalian sebagai peserta didik SMP Negeri 5 Diharapkan mampu menerapkan tiga hal ini Nah yang pertama apa kira-kira? Unggul dalam belajar Walaupun belajar dari rumah Kenapa? Anak-anak Tugas utama kalian adalah belajar Belajar dimanapun tempatnya Itu wajib Nah karena kondisi kita memang berada di rumah Diharuskan belajar dari rumah Maka tetaplah unggul dalam belajar Kalian bisa Menggunakan media belajar Menggunakan HP Menggunakan laptop Dengan berbagai macam aplikasi Misalkan WhatsApp, Line, Facebook Atau mungkin Instagram Carilah cara belajar yang menyenangkan Tetap unggul dalam belajar Nah Oleh karena itu Apa yang harus dilakukan? Agar tetap unggul dalam belajar di masa pandemi Kalian harus tetap memiliki motivasi yang baik Punya pikiran yang positif Karena apa? Motivasi belajar yang tinggi Pantang menyerah Serta memiliki cita-cita setinggi langit Akan membantu kalian menetapkan tujuan kalian Di masa yang akan datang Jadi bagaimanapun kondisinya Tetap motivasilah diri kalian untuk belajar Untuk tidak menyerah dengan kondisi yang sekarang Dan tetap Cita-cita kalian harus tetap kalian rai Nah berikutnya Yang kedua Apa? Nah betul Kita, kalian, semuanya Harus bebas dari penyalahgunaan narkoba Kenapa penyalahgunaan? Ya karena Narkoba itu pada dasarnya adalah obat-obatan yang dipakai untuk beberapa hal yang berguna Tapi menjadi berbahaya jika disalahgunakan Nah bagaimana caranya biar bebas penyalahgunaan narkoba? Jangan coba-coba Gunakan obat sesuai osen dokter Kalau misalkan ada orang yang menawari segala sesuatu yang itu instan Misalkan kamu pakai ini deh nanti akan senang Kamu pakai ini deh nanti masalahmu berkurang Stop Jadilah cerdas Hidup yang cerdas tanpa penyalahgunaan narkoba Ya anak-anak ya Karena Dengan narkoba Kalian bisa menjadi rusak Dengan penyalahgunaan narkoba Kalian bisa menjadi pribadi yang tidak menjadi cerdas Jadi jangan merusak diri dengan penyalahgunaan narkoba Nah berikutnya Yang ketiga yang harus kalian perhatikan betul Jadilah bagian dari generasi berencana atau genre Maksudnya apa? Nah lihat di gambar Kalau muda-muda sudah berdua kan Yang ketiga adalah saya Maksudnya siapa nih? Setan gitu ya Kata orang tua gitu ya Yang ketiga adalah setan Maksudnya apa? Ketika sudah berduaan seperti ini Ada banyak hal yang bisa terjadi Pernikahan dini Kehamilan di luar pernikahan Tindakan asusila Yang otomatis akan merusak masa depan Generasi berencana adalah generasi yang mampu merencanakan kehidupannya Mulai dari belajar Lalu dia menjadi mahasiswa misalkan Menjadi pelajar yang hebat misalkan Pelajar yang berprestasi misalkan Lalu dia menetapkan tujuan jangka panjangnya Untuk bekerja dan berprestasi Nah setelah itu Barulah berumah tangga Dengan kehidupan rumah tangga Yang aman Yang tidak terlalu memikirkan masalah-masalah yang timbul Akibat kesalahan-kesalahan yang terjadi Di masa remaja Nah anak-anak Apa saja yang harus direncanakan oleh remaja dalam hidup? Yang pertama Rencana masa depan Yaitu Melanjutkan pendidikan Setelah apa kalian dari SD? SMP bu? Ya benar Setelah SMP mau kemana? SMA bu? SMK bu? Saya mau mandu aku? Ya betul Setelah itu apa? Saya mau bekerja Benar Itu adalah rencana pendidikan Setelah itu Bekerja dan berkaryalah Sesuai dengan kemampuan kalian Lalu Menanggu Kenapa? Terus kita sadari Kebutuhan keuangan kita Semakin hari Semakin meningkat Maka dengan bekerja dan melabung Itu akan membantu kita di masa tua Nah Berikutnya Bekali diri dengan kecakapan hidup Seperti yang Budewi sampaikan tadi Ada 10 kemampuan hidup ya Yang harus kita pahami Serta Bersiaplah menjadi bagian perubahan Indonesia Kenapa? Karena saatnya yang muda Yang berencana Begitu anak-anak Nah Oleh karena itu Coba perhatikan disini Ada 3 nomor tadi ya Belajar dengan sumbu-sumbu Walaupun Harus belajar dari rumah Lalu Hindari penyelagunaan narkotika Dan yang berikutnya adalah Menjadi generasi yang Berencana Nah Lingkaran ini Maka kalian akan menjadi remaja Dan peserta didi SMP 5 yang berkualitas Lalu Lalu Kalian mampu Memiliki keterampilan hidup yang baik Sehingga Remaja unggul dalam belajar Bebas penyelagunaan narkotika Dan menjadi generasi berencana Adalah cita-cita dari Lulusan SMP Negeri 5 Batu tentunya Nah Anak-anak Itu saja Dari Bu Dewi Terima kasih banyak Nah Untuk itu Nanti kalian Akan diberikan Link Oleh pendamping kalian ya Disitu ada beberapa hal Yang harus kalian isikan Terkait Masa depan kalian Coba kalian gambarkan ya Kalian nanti 3 tahun yang akan datang Akan menjadi apa nih Lalu 6 tahun yang akan datang Kalian melihat diri kalian Akan menjadi apa Kira-kira ya Dan 10 tahun yang akan datang Kalian akan menjadi apa Nah Disitu coba kalian ceritakan Sehingga Bu Dewi tahu Oh Anak ini loh Oh dia loh Mau menjadi seseorang yang Sukses di hidupnya Baik Itu saja dari Bu Dewi Terima kasih Dan BK adalah Sahabat kalian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya